Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya perkenalkan saya Denur Hasni sebagai moderator pada diskusi kita Atau pada pelatihan kita pada malam hari ini Yaitu tentunya dengan tema psikologi perkembangan Dan dampaknya dalam pembelajaran di era kurikulum merdeka Nah berbicara kita tentang psikologi perkembangan Tentunya hal ini sangat penting untuk seorang guru pahami Agar nantinya dalam proses pembelajaran kita dapat mengetahui proses pembelajaran siswa Proses perkembangan siswa sehingga siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik Oke, nah pada materi malam hari ini akan disampaikan oleh materi kita Tentunya sudah tidak asing lagi Ini ada Ibu Hastiani, dia merupakan dosen IKIP PGRI Pontianak Untuk waktunya saya serahkan kepada Ibu Hastiani Ya kepada beliau dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Terkait dengan tema pada malam hari ini tentang perkembangan psikologi perkembangan ya Dan dampaknya dalam pembelajaran Bapak dan Ibu kita berbicara tentang psikologi perkembangan dan dampaknya dalam pembelajaran di era kurikulum merdeka Sebelum banyak untuk menyampaikan secara substansi Barangkali saya ingin merefleksi dahulu Nah apakah diantara partisipan yang malam hari ini sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka Oleh sedikit berbagi pengalaman Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum merdeka Pada saat terjadi transisi dan diterapkannya kurikulum merdeka di sekolah Bapak dan Ibu itu Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu Kemudian persiapan dan bagaimana pelaksanaannya Apakah ada mengalami sedikit kendala Ataukah sedang adaptasi masihnya Atau ya silahkan Bapak Ibu berbagi pengalaman dulu tentang konsep dan konteks kurikulum merdeka Nah silahkan Uru Rara dari Natuna Iya saya kan ini baru 3 bulan 3 minggu saya mengajar di SD Dan kebetulan itu baru kelas saya yang saya terapkan kurikulum merdeka Sebelumnya saya kan guru SMP dan SMA Selain menggang BK Saya juga guru MAPEL bahasa Inggris Kemudian di tingkat SD fase B ini Memang agak sedikit saya mengalami kesulitan Karena baru 3 bulan ya Bu ya dari guru MAPEL Saya harus menjadi guru wali kelas Nah disitu saya itu ada menemukan anak yang ADBK Ada beberapa dan saya mencoba beberapa trik untuk mengatasi anak-anak yang menjadi peserta didik saya di kelas 4 Mereka itu kan sebelumnya kan dari pasca COVID ya Bu ya Jadi agak kesusahan dalam belajar terutama menghadapi pembelajaran yang sudah kontinu Awalnya kan mereka kan banyaknya kan online Jadi kan tidak ter cover apakah anak ini paham atau tidak Dan beruntungnya di kurikulum merdeka Kita kan sebagai manager Jadi kan kita itu kan tidak mewajibkan menghabiskan materi Tetapi bahkan kemarin saya di pelajaran matematika Saya terpaksa turun fase untuk pembelajarannya Karena anak didik saya itu belum mampu menguasai di calistungnya Nah itu yang kendalanya bagi saya Kemudian saya mencoba dengan teman sejawat Saya bagi kelas saya itu menjadi 3 kelompok Karena mereka mempunyai tingkatan yang berbeda-beda Ketika teman sejawatnya tidak mampu Saya langsung turun tangan dengan anak didik saya Kemudian saya biasanya setelah jam pulang Biasanya saya pakai untuk memberikan tambahan Bagi anak-anak yang kurang mampu Apalagi yang ADBK dengan cara saya setoran ke saya Baik baca maupun berhitung Dan Alhamdulillah dalam waktu sebulan Dua anak sudah terlepas Bu Mereka sudah mulai bisa menguasai kelas Dan mereka mulai bisa beradaptasi dengan kelas Bisa menyesuaikan pembelajaran yang saya terapkan Karena prinsip saya Saya itu harus bisa menjadi pendidik yang terdidik Saya tidak mewajibkan anak saya harus gini harus gitu Tetapi yang saya utamakan mereka mau dulu Ikut belajar Sadar dulu bahwa belajar itu penting Tetapi dengan syarat mereka tidak saya paksa Tapi dengan banyak trik Macam mana sih anak-anak Apalagi yang saya ajar ini maaf ya Bu ya Daerah agak pinggiran Kemudian mereka dengan kondisi latar belakang orang tua yang Kurang dalam bidang pendidikan Jadi memang agak susah sekali Bagaimana saya harus menerapkan praktek baik saya Terhadap anak-anak didik saya Karena kan saya belum pernah mengajar di daerah agak pinggiran Biasanya kan saya mengajar di ranenya itu rane kota Ini saya di wilayah bunguran timur Tapi agak dekat tepin pantai Kemudian bahkan anak siswa saya itu ada yang malas belajar Karena kondisi keluarganya Bahkan mereka itu bekerja menjadi Pemukul batu Pengetok batu itu ya Batu untuk bangunan itu Itu yang saya sedihkan kayak gitu Sehingga dengan semaksimal mungkin Saya berusaha menerapkan ke prinsip mereka Bahwa belajar itu penting nak Belajar itu sangat penting buat kalian Jangan sampai kalian itu seperti orang tua kalian Yang hanya di rumah saja Kalian harus bisa maju Apalagi kita dekat dengan Kalimantan Barat Di situ banyak universitas yang sudah banyak menelorkan Para mahasiswa bahwa bahkan banyak sekali PNS Sinatuna itu magisternya ngambil di Kalimantan Barat Itu praktik baik yang saya ajarkan Selama 3 bulan 3 minggu ini Ibu Kepada peserta didik saya Yang dengan latar belakang yang berbeda-beda Ada yang dengan ADBK Ada yang dengan latar belakang broken home Dan sebagainya Terima kasih Ibu Demikian pengalaman saya Baik terima kasih Ibu Jadi 3 bulan 3 minggu ya Ibu ya Dengan temuan-temuan karakteristik Serta didik Nah ternyata ada yang khusus Special need Jadi memiliki kebutuhan itu juga Mestinya itu ya Ibu ya Pendampingannya juga ekstra Nah terkait dengan substansi kurikulum merdekanya Bagaimana Ibu? Dipahamin apakah mengalami kendala Ataukah bagaimana? Ya untuk menerapkan kurikulum merdeka Awalnya saya mencoba mengikuti kurikulum Sesuai fase B Fase kelas 4 Tetapi karena ada beberapa Materi itu yang agak tinggi Jadi saya coba Turunkan dulu Bu Ketika anak itu sudah mampu Di materi itu Saya kembali ke materi itu tersebut Jadi saya pilih materi-materi tersebut Sesuai dengan kemampuan Anak-anak didik saya Agar mereka itu Bisa lebih mudah untuk menerima Bahkan saya kebanyakan mengajarnya itu Dengan praktik Nanti teori sebentar Kadang anak saya bawa turun ke lapangan Kita coba Misalnya pelajaran ipas Magnet Atau energi Energi matahari Bagaimana sih pengaruh Energi matahari ke tubuh kita Ke benda-benda kita Atau mungkin Perubahan wujud Kita bawa es batu Kita kasih air panas Kemudian itu perubahannya seperti apa Dengan seperti itu Saya mencoba Menerapkan pembelajaran kurmer Terhadap anak didik saya Sehingga dengan begitu Anak-anak itu akan Mudah menerima Karena kita protek langsung Perjun langsung ke Teori tersebut Lebih kepada Memang diterapkan projek ya Bu Sesuai dengan Saya pakai PJBL dan PBL Tapi kemudian Ada kalanya Saya pakai inquiry dulu Tapi kemudian Banyaknya saya pakai PJBL Karena dengan disitu Anak-anak lebih mudah mengingat Karena Di Calistong tadi Kendalanya dibaca tadi Bu Anak-anak masih agak belum paham Jadi Lebih senang kita Menggunakan PJBL Project Pusurening yang saya pakai Baik Ibu Terima kasih Ibu Sudah berbagi pengalaman Luar biasa Ini spiritnya Yang penting gurunya Kreatif Dan inovatif ya Jadi Tiga bulan Tiga minggu Sudah ngasih perubahan Perubahan Sudah ada Nah sekarang Pengalaman yang lain lagi Silahkan Ibu Silahkan Silahkan Baik Terima kasih Selamat malam Ibu Salam sehat Salam kenang Salam kenang Saya kebetulan Tahun ini adalah Tahun kedua Dalam kurikulum merdeka Di tempat saya Dalam kurikulum merdeka itu Anak-anak lebih Lebih ini ya Lebih kreatif Lebih aktif Apalagi ketika Modul ajar itu Sebelum Pembelajaran kan Kita ada Motivasi Karena Menggunakan IT Jadi anak-anak Lebih semangat Untuk belajar Apalagi terus Ada P5 P5 Yang kearifan lokal Gaya hidup berkelanjutan Mereka lebih kreatif Untuk menghasilkan Satu Satu karya Satu produk Dan ketika mereka Pembelajaran pun Lebih senang gitu Jadi kurikulum merdeka itu Membawa perubahan Bagi saya Dan peserta didik saya Umumnya gitu Kalau di tempat saya itu Mungkin kendalanya Ya guru memang Harus benar-benar Menyiapkan Metode pembelajarannya Harus bagaimana Media pembelajarannya Harus bagaimana Itu saja Bu pengalaman saya Baik Ibu Terima kasih Sudah berbagi pengalamannya Artinya Pengalaman Ibu itu Mengicaratkan Bahwa Di era kurikulum merdeka Ini Siswa lebih kreatif Dan inovatif ya Jadi guru itu Stimulus disini Walaupun siswa yang Menghasilkan karya Dan bekerja Itu Bapak Aminullah Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Dengan aminullah ya Dari Sema Negeri 1 Tambora Di Kabupaten Bima NTB Itu penerapan Kurikulum Merdeka pada Sekolah kita ini Sangat sulit Bu Karena ASEC Jaringannya Tidak ada Ya Karena dituntut Kurikulum Merdeka ini Adalah Bagaimana Cara menggunakan Teknologi Yang begitu Pesat Untuk kemajuan Zaman Saat ini Lalu bagaimana Dengan sekolah kita Yang belum menerapkan Katakan saja Alat proyektor saja Kita punya Bu Bagaimana Solusinya Untuk Untuk Mengembangkan Kurikulum Merdeka ini Kepada sekolah kita Karena Faktor jaringan Kemudian Proyektor Kita punya Kemudian Pemaman Tentang PMM Juga Hampir semua guru Di sini Belum kita Kenal Tapi kalau Untuk jaringan Dapat ya Pak Jaringan Jaringannya Masih rusak Bu Karena baru-baru Ini aja Baru dipasang Towernya Karena kita ini Daerah terpencil Bu Daerah 3T Jadi belajarnya Di sana Kurikulumnya Anjuran pemerintah Kan Kelas 1 Kelas 10 Itu Kurikulum Merdeka Kelas 12 Kurikulum 2013 Jadi Siap Enggak Siap Karena Tuntutan Kebijakan Harus Sehingga Anak-anak Di sini Jadi Banyakkan Ke gunung Kadang-kadang Setiap hari Kita harus mencari Anak Siswa ini Untuk Diajarin Karena faktor Daya dukung Orang tuanya Kepeduluan Orang tuanya Kurang Minim Sekali Itu ya Pak Baik Mudah-mudahan Malam ini Bapak Ibu Bisa menemukan Inspirasi Untuk Berbagi praktik Baik Terutama Pada Landasan Psikologi Perkembangan Dan Dapatnya Dalam Pembelajaran Di era Kuribun Berkembangan Bergembangan Adios Orang tuanya D afraid Terut Terima kasih telah menonton!